Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Awan dan Olya. Jadi guys, hari ini hari pertama di bulan Mei 2020. Dan kita sekarang ngabuburit. Kita lagi ada di sekitaran taman. Kalau kalian bisa lihat di sana banyak anak-anak. Jadi di sini rame juga setiap sore. Karena hari ini cuacanya bagus banget. Dan kita bakalan pergi ke sana. Kita bakalan pergi ke sana. Lihat-lihat pemandangan yang bagus. Lihat-lihat pemandangan yang bagus. Oke guys, jadi selagi kita di sini. Kita bakalan membahas apa itu komposisi fotografi. Jadi setahu saya ya, karena memang saya belajar otoridak. Komposisi fotografi itu adalah elemen-elemen yang mendukung sebuah foto. Nah, di situ ada beberapa elemen. Ada beberapa komposisi. Di antaranya ada rules of third, ada juga golden ratio, ada leading line. Pokoknya banyak banget kalau misalkan kita mau membahas komposisi. Tapi di sini saya ingin membahas tentang yang simple aja dulu deh. Pokoknya rules of third. Apa itu rules of third? Jadi rules of third itu adalah garis persimpangan. Kalau misalkan kalian buka di kamera kalian, kalian aktifkan grid line-nya itu. Itu ada garis persimpangan horizontal dan juga vertical. Jadi dia membagi garis yang membagi di dalam kamera kita itu, aplikasi kamera, menjadi sembilan kotak. Sembilan bilah kotak. Nah, itu namanya garis rules of third. Dan di setiap titik-titik persimpangan empat itu, kita bisa menentukan dan kita bisa menyimpan objek-objek yang kita mau di garis-garis tersebut. Ataupun kita bisa menyimpan point of interest apa yang mau kita tunjukkan di dalam sebuah foto berada di tengah ataupun dead center. Oke, oke. Dia gak ngerti. Understand what I said? Maybe you just understood rules of third. I'm just trying to make fun. Tuh, pokoknya dia ketawa-tawa aja. Smart, you're new. Jadi guys, apa namanya? Ini adalah istri saya yang pokoknya paling-paling lah gitu. Jadi Olia ini memang orangnya dia, orangnya baik. Gak banyak, pokoknya gak banyak macem-macem dah. She's the best, pokoknya gitu. She's the best man, she cannot understand what I said. You don't need to understand. You don't need to understand anyway, it doesn't matter. Ya, balik lagi ke konsep kita guys. Pokoknya konsep rules of third itu kita harus pintarnya dalam pembagian, apa namanya, objek ya. Jadi, foto itu, jadi sebuah foto itu dikatakan bagus. Jadi guys, sebuah foto itu dikatakan bagus kalau misalkan kita bisa mengekspos apa yang mau kita tampilkan di dalam foto tersebut itu. Jadi kita sebagai fotografer itu harus bisa menyampaikan, harus bisa memberikan perspektif kepada yang melihat gambar kita, apa yang mau kita tonjolkan di dalam sebuah foto itu. Tuh, Kak Dia, tuh. Pokoknya jalan-jalan aja lah bareng olia sambil, apa namanya, sambil kita ngabuburit di sini. Pokoknya kebetulan hari ini kita belum masak, karena memang masih ada ya makanan dari tadi subuh, sahur. Saya masak sayur untuk olia. Jadi, ya nggak terlalu banyak makan juga sih di sini karena kita kan juga bisa beli makanan, bisa beli makanan jadi maksudnya gitu. Dan karena olia kan orangnya nggak banyak makan, dia makannya, ya pola makannya berbeda dengan saya lah gitu. Pokoknya kalau saya kan banyakan nasi, dia kurang suka nasi kayak gitu. Jadi, ya gitu deh pokoknya. Dan ini ngomong-ngomong, di sini adem ya hari ini. Indah, jadi kalau... Baby, can you be my model there? Tuh, no katanya tuh. Dia tuh orangnya paling susah banget kalau diajakin foto-foto aslian. Makanya dia nggak suka kamera gitu. Bukan artian kayak gimana ya, memang karena dia nggak suka gitu. Nggak suka kamera. Makanya dia masuk. Dia kalau misalkan saya foto-foto pun, itu namanya... What are you looking for? Jadi kalau misalkan saya foto-foto dia, itu pun namanya saya harus nyuri-nyuri momennya gitu. Yaudah pokoknya kayak gitu aja. Ini ngomong-ngomong luas banget ya, guys. Punya siapa ini? Oke, guys. Dan sekarang ternyata udah jam 7 lewat 55 menit. Dan waktunya kita pulang. Kita buka puasa jam 8 lewat 57. Jadi hampir jam 9 maghribnya. Dan kita sudahi saja. Tapi aku bawa plastik, guys. Di sana ada yang jadi model tuh. Mereka syuting. Nggak tahu syuting apaan. Saya kurang ngerti juga. Mungkin mereka syuting film drama Korea. Mungkin. Mungkin nggak tahu, saya. Neng, ayo, Neng. Ayo, wih. I said, come on, let's go home. Suara burung. Wuh, indah banget. Oh. Tuh, foto session. Mereka juga bagus. Foto session. Mungkin Olia harus membiarkan saya jadi fotografer di sini juga. Baby, will you let me to be a fotografer here? Dia katanya, nggak tahu. Dia bilang. Kalau jadi fotografer kan biasanya suka moto-motoin cewek-cewek cakep katanya. Dia bilang, jangan ah. Ya, emang dia orangnya cemburuan banget sih. Oke lah. Kumaha, kumahanya ini, wek. Ya, damai. Hmm? Pasli damai. Pasli damai. Let's go home. Minya zabut awan. Jadi, untuk kalian yang selalu nonton channel kita, terima kasih banyak udah selalu nonton. Dan juga terima kasih untuk komen-komennya dan supportnya juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Dan juga mudah-mudahan Ramadan kali ini kita juga bisa lebih konsisten dan juga kita bisa lebih, apa namanya? Kita juga bisa lebih bagus puasanya ya guys ya. Mudah-mudahan aja. Nah, banyak orang banget jalan-jalan. Ada cewek-cewek tuh di belakang. Yang jomblo mana yang jomblo? Banyak banget di sini guys. Atau selian. Aduh. Neng? Neng? Nah, jadi kita pulangnya ke arah sana guys. Jadi, ini nggak jauh banget sih dari rumah kita. Sekitaran ya 10 menit gitu lah jalan-jalan ke sini. Pokoknya, uh lamun misalkan jalan-jalan di dia mah enakin lah gitu. Ya, come. Don't drop it. Hello. Привет. Pulang. Pulang, pulang. Maghrib bisa ya sana kalah. No. No. I didn't say. I didn't say it's time to eat for now. I don't know. Come. Tuh, lampu merah na 22. 20 hiji. Ini di dema aman guys. Tuh, baru dak oge. Tuh. Jalan-jalan. Sambil, apa namanya, sambil lihat-lihat situasi di daerah sini, sekitaran apartemen tempat tinggal Olya. Kita jalan sini dah pokoknya, kita jalan atas sini. Kita jalan atas sini. Oh, lihat, mantep kan? Tapi backlight ini kayaknya, malem lah pakai kamera. Kamera handphone maksudnya. Hayo Nyi, gerak wih. Ah, jalan-jalan. Nah, ini ngomong-ngomong di luar, nggak terlalu dingin. Tapi kalau di dalam itu dingin katanya. Kata awalnya mungkin, apa, heater-nya di ini-ini ya. Heater-nya dimatiin kalau misalkan di luar agak panas itu cuacanya. Katanya di apartemen biasanya dimatiin. Ya, itu pun saya ngerasanya dingin banget di dalam. Karena memang nggak gerak ya kalau di dalam kan. Kita cuma nggak banyak gerak maksudnya. Kita biasanya diem kayak gitu. Oke guys, jadi baby come, come here, come here, come, come. Oke guys, jadi edisi jalan-jalannya hari ini selesai dulu sampai di sini. Kita mau buru-buru, kita mau siap-siap buka puasa. Dan sekarang udah jam 8, abad 15 menit. Jadi sekian dulu video dari kita. Jangan lupa kalian like, komen, share, dan juga subscribe. Jadi terima kasih sudah nonton dan jangan lupa kalian selalu support channel kita. Mudah-mudahan konten-konten kita bermanfaat. Dan juga jangan lupa, jangan lupa guys. Jangan bocor puasanya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Dan juga bisa terhindar dari segala satu hal yang memang tidak berguna. Oke guys, awan dan olia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will see you on the next video. Aduh, sangkel oi. Bye.